Pares Krim bongkar tindak pidana pencucian uang senilai 2,1 triliun rupiah dari kasus perendahan narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia dikenalikan dari lembaga pemasyarakatan oleh seorang terpidana. Sindikat narkotika itu berhasil memasukkan lebih dari 7 ton narkoba dari tahun 2017 hingga 2024 ke Indonesia dan disepar ke enam provinsi di Indonesia. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Narkoba Pares Krim Polri menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Mereka menjadi tersangka karena membantu bandar narkoba jaringan Malaysia-Indonesia dengan menyamarkan aset hasil penjualan narkoba. Tidak tanggung-tanggung berdasarkan hasil perhitungan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan perputaran bisnis narkoba sindikat yang dioperasikan dari tahun 2017 hingga 2024 itu mencapai hampir 2,1 triliun rupiah. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widodo menjelaskan pengungkapan itu berawal dari laporan Direkturat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengenai adanya seseorang narapidana bernama Hendra Sabarudin yang kerap membuat onar di Lembaga Pemasarakatan Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hendra telah beroperasi sejak tahun 2017 hingga 2024. Selama kurun waktu tersebut, Hendra telah memasukkan narkotika jenis sabu dari wilayah Malaysia sebanyak lebih dari 7 ton sabu. Barang haram tersebut kemudian diedarkan di wilayah Indonesia Tengah seperti Pulau Kalimantan, Bali, dan Jawa Timur. Sementara sebagian hasil penjualan narkoba itu diberikan Hendra kepada 8 komplotan untuk disamarkan ke dalam aset bergerak maupun tidak bergerak dengan senilai Rp221 miliar yang berhasil disita oleh bares krim polri seperti mobil mewah, motor mewah, tanah, dan bangunan, perhiasan, uang tunai, serta deposito. Pemungkapan tidak tidak ada keputusan uang yang dilakukan oleh tersangka HS di mana pemungkapan ini berawal dari informasi yang dikatakan dari izin pemasarakan, masyarakat dan komunitas uang di mana ada narapidana yang sering membuat ponar di lapas tarakan kelas 2 COVID-19 Kalimantan Utara atas nama HS atas informasi ini kemudian yang diberikan kepada bares krim kita melakukan penelitikan, kita menemukan indikasi adanya tingkat pidana peridaraan gara narkoba yang masih dikendalikan oleh yang tersangka terutama di wilayah Indonesia bagian tengah khususnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Klausi, Bali, dan Selat Timur artinya meskipun di dalam LP dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan melaksanakan peridaraan gara narkoba sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka kemudian terpaksa mendekam di sel tahanan bares krim Polri dan di jerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 15 tahun terima kasih Bapak Ibu hadirkan sekalian dengan demikian selamat menikmati